Seperti kebingungan akhirnya dia dibantu oleh orang Melayu yang ada di sana Nah kali ini dia merasa kebingungan lagi guys Bapak dan anak ini menawarkan untuk tinggal bersama mereka guys ya Wow Jarang ditemukan ya guys ya Jarang ditemukan orang-orang seperti itu Saya hanya melihat di video ini guys ya Dan mungkin di tempat saya tidak saya jumpai hal demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua di sana apa kabar Kali ini berjumpa lagi tentunya saya sangat senang sangat berbahagia Karena di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia ini Kita dapat berjumpa lagi guys ya Dan selalu saya menyapa anda semua di sana Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja sehat Nanti saja mandi juga rohaninya Serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin Amin Oke kemarin Saya sudah mereaksi terkait tentang turis Bali yang tersesat di Malaysia Kelaparan, kehausan yang tidak tahu mau ngapain Bahkan ada di komentar Saya tengok yang membuat saya tersenyum itu Di kolom komentar bahwa ada yang mengatakan Apa namanya Turis ini seperti tawaf ya guys ya Di airport tersebut ya Airport yang ada di Malaysia guys ya Itu membuat saya senyum-senyum sendiri ya guys ya Sudahlah kelaparan, kehausan, keliling airport yang sangat besar ya Di Malaysia Karena inilah pengalaman pertamanya guys ya Sangat mengejutkan Dan akhirnya di video itu dia diselamatkan Atau diberi petunjuk dari orang Melayu Malaysia di sana guys ya Nah namun Rupanya kejadian tidak berhenti sampai disitu guys ya Makanya disini saya buat part 2 nya Rupanya setelah dia dibantu oleh orang Melayu Malaysia itu Mengarahkan dia untuk membeli tiket bus ya guys ya Kejadian demi kejadian itu terjadi lagi Setelah dia membeli tiket bus guys ya Nah ini membuat saya penasaran ya guys ya Kejadian yang tidak terduga ini terjadi lagi Kemudian saat dia tertimpa masalah di sana Siapakah yang membantu dia Yang menyelesaikan masalah dia lagi guys ya Sampai dia ke penginapan Nah ini membuat saya penasaran guys ya Karena masalah demi masalah ini terjadi terus ya dalam hidupnya Saat dia baru sampai di negara Malaysia Ini saya yakin atas dasar ketidaktahuan dia ya guys ya Dan sekarang kita akan saksikan video itu Part 2 Masalah demi masalah terjadi lagi Dan siapakah yang akan menolong dia guys kali ini Kita akan saksikan video itu Ini dia Saya pertama kali kesini Oh ini beli Oh terima kasih mas ya Terima kasih banget Terima kasih ya Mari Thank you Good guys Ini dia kantar tiket bus nya Aku gak ada liat ini sama sekali tadi Sekarang aku ngantri buat beli tiket bus nya dulu Sebenarnya ini paling murah dibanding pengangkat lainnya Untuk aku udah siapin ringgit Cuma aku belum ada paket lagi Dan untungnya ada abang tadi Thank you aku lupa nanya siapa namanya Kalau abang nonton Terima kasih bak Aku beli tiket dulu Baru bisa Kepenginapan lagi Ke penginapan Terus udah dipang tarang Baru aku kayaknya bakal keluar lagi aku Lagi beli sekarang 15 ringgit 15 ringgit itu sekitar Gak tau berapa Terima kasih Bang gue disana Jam 11 Terima kasih Jam 11 15 ringgit Gak tau berapa 15 ringgit Ini jam berapa nih ya Susah juga mau sambil merekam Gimana cara teribet juga gue Bentar guys Kayaknya aku mau makan dulu deh Abang ini belum makan ya Sudah muter-muter airport Masih 30 menit lagi Baru beskainya datang Aku mau Makan dulu lah Ini ada apa aja menu nya Rasi ayam Ketibakar Rasi goreng biasa Apa ini sama aja kayak Makanan kita jadinya Rasi garis ayam Apa yang harus kemakannya Aku sering dengerin nasi lemak Nasi lemak Aku coba Nasi lemak Nasi lemak Eh bagaimana Mengisok 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 Berbeda-beda ayamnya aja Ini aku lapar banget Aku bakal Cobain semua nih Lapar banget Kalau Buk Harap banyak enak Ayam-ayam kamu mau Makan sihat satu Nasih putih Nasih putih Nasih lemak Nasih lemak Oh Kalau pilih sendiri bisa Servis guys Sudah lawan Lirik airpon ya Tau kan Airpon itu Begitu besar ya Sampai Membawa Parang-parang Dengan perut yang Terlalu Kasihnya banyak banget Cui Ini Banyak Tidak tahu berapa Agir Makan Dau Tepat-tepat air Terlalu 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 Kayaknya aku mau coba Ayam ini satu deh Berapa ini guys Berapa ini guys Dari Bali Dari Bali Nggak makan Sampai ke Malaysia Bisa jalan Dikit Sayur 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 Satu piring Ini kita Kita mukbang Bukbang Habiskan bang Habiskan Ini bayar Bayar sekarang Sama air putih Satu Air putih Bota Iya Berapa Sayur Sayur Matinya mantap juga 17 17 17 17 20 Bentar 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 Tidak Dibet 17 17 17 18 19 19 20 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 21 21 22 22 23 21 23 23 24 24 24 24 25 25 26 26 24 28 29 28 28 Terimakasih, terimakasih. Terimakasih. Agak ribet. Lumayan ribet kali ini. Sendiri soalnya sih. Terimakasih. 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 Berarti sekitar, ya kali 3 ribu aja. Berapa? Terimakasih. Gak bisa hitung aku. Gak bisa. Terimakasih. Makan tuh, guys. Ini nasi pertama di Malaysia. Dia kurang lebih 50.000. Masih padang, ya. Ayam yang enak banget. Ayam yang enak banget. Rampak-rempak yang kerasa. Seperti mengingatkan saya, saya saat makan ayam merah ya guys ayam saus merah saya juga lupa aku sedang jadi kita buat ngelanjutin perjalanan kita buat ngelanjutin perjalanan kita makan dulu ya kita makan dulu tadi weh kita makan dulu 8 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 9 9 9 9 10 11 12 12 13 16 16 16 17 Tidak ada lagi. Aku harus ke Pudu. Tapi itu dek. Aku lihat di Max itu dek. Cuma sekarang aku nggak bisa lihat lagi. Karena nggak ada paket, anjir. Mau beli paket. Nggak tahu gimana. Misi, Bang. Maaf, mau tanya. Kalau ke Pudu, lu pakai apa ya? Negrad dari sini? Sudah, ya. Nah, sama Negrad juga ngomong mana? Bukan kita. Bukan kita sama Pudu itu salah apa? Iya, kan? Dekat semua ya? Kalau mau naik Negrad, boleh barang. Nanti langsung langsung langsung. Ya, biar lebih murah. Oke, tampilnya ini. Dekat poinnya susah. Dekat poinnya susah? Saya dari NTB, tapi tinggal di Bali. Dari Bali. Buat vlog dari tadi. Tadi jasar saya dari Ticket Boss. Jasar dari tadi. Cuma turun di mana ke? Turun di. Boleh jumpa, Pak. Dari jam berapa, kaki apa tadi? Dari Asia. Dari Asia. Pertama kali ini, sendiri. Pertama kali. Saya bingung dari tadi. Saya memang mau bikin video. Saya tadi mau nyari paket. Apa? Saya tadi mau nyari paket juga. Hah? Saya tadi mau beli kartu. Tapi di bandaran nggak ada. Ada? Saya nggak tahu. Keluar tadi itu. Saya tanya cewek yang kerja di sana. Katanya beli di 7-11. Tapi pas saya ke sana, nggak ada. Kalau SIM card di sini, berapa dia? Itu langsung sama paket atau? Beda lagi. Tapi ada yang jual paketan ya? Ada. Sekarang aku mau naik grad dulu sama abangnya. Jalan Pudu. Jalan Pudu lama. Jalan Pudu. Sudah waktu di Pudu. Sudah waktu di Pudu. Itu hotel apa? Hostel. Hostel? Iya. Saya mau order grab juga nggak bisa. Nggak ada paket makanya. Saya bingung tadi. Saya mau order grab. Paket nggak ada. Baterai HP nggak ada. Bingung. Nih, kita sekarang udah datang grabnya. Udah ada teman baru. Abi. Kok nggak ada ya Abi? Ini kan? Kenapa? Abi coba ambil. Oh, udah, udah. Udah masuk, udah masuk. Ini dulu. Nah, tasku juga ya. Harus. Kita naik grab dulu. Aku searah sama mereka. Terus nanti di order lagi. Karena aku udah nggak ada paket. Nggak bisa ngorder cuy. Ini gelap banget. Terus nanti rencana baru nyari paket. Pas udah deket-deket kesana. Udah gelap. Nggak bisa nerekam sini. Bapaknya udah deket. Makasih. Bapaknya udah deket dari sini. Itu. Saya beli paket di mana ya? Ya, saya tolong lihat. Makasih ya. 7-11. Oh, ada di situ? Ya. Nggak tahu di mana ini. 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 Bukit Bintang. Ini apa? Bukit Bintang namanya? Nggak. Di sini ada 7-11. Nggak kayak di Indonesia nggak ada 7-11. Nggak ada 7-11. Nggak ada 7-11. Nggak ada 7-11. Nggak ada paket. Nggak ada berkaitan lagi. Aku mau beli paket dulu. Nggak. Mana? Satu minggu kah? Satu bulan. Yang satu minggu aja yang 35. Nggak. 35. Pasport. Lagi pasport. Pasport? Nggak. Bentar. Oh. Beli simpat. Di Malaysia harus pakai pasport aja. Ya aku harus aktifasi dulu. Ya ribet juga bawa kopong kayaknya. Ya aku masukin ke sini biar nggak kena air. Soalnya cuma pasportnya kena air. Jadi dia udah nggak bisa dipakai sama sekali. Soalnya e-passport. Aku nyari cashnya. Yang gue pakai. Ada yang ada khusus buat pasport. Tidak ada mau. Jadinya aku pakai plastik ini. 35. Berapa ya? Ya? Bisa. Bisa. Lagi beli. 35 ringgit. 7 hari. Berapa tuh 35 ringgit? 35 ringgit. Dan 3. Seratus. Seratusan lah. Seratus. Lumayan sih. Dua puluhan. Dua puluhan. Dua puluhan. Dua puluhan. Dua puluhan. Dua puluhan ya? Lebih mahal anjir. Tapi gue tarongin masnya ya? Nggak tau. Dua puluhan. Dua puluhan. Aku jauh. Nginep bareng aja di hotelnya dia ketanya. Sekarang aku mau ke hotelnya dia guys. Ya. Karena aku belum. Aku belum check in juga sih di hotelku. Kayaknya aku ke hotelku besok aja. Sekarang aku mau ke tempatnya Abi dulu. Wah. Baik banget Abi. Sama bapaknya. Thank you banget. Aku mau nginep ke hotelnya dia dulu. Bertiga sama bapaknya. Baru. Ntar aku rekam lagi. Aku udah nggak ada betul sama sekali. Ini juga tinggal. Tinggal 10%. Oke. Kita kesalah dulu guys. Sekarang aku ketemu lagi nih sama Abi nih. Ditelepon sama dia bang. Tinggal bareng di tempatku aja. Kalau jauh hotelnya katanya. Yaudah aku bilang gitu. Soalnya aku nggak tahu hotelku dimana. Aku udah nggak ada betul lagi mau pesen. Thank you. Dan itu tadi guys ya. Video yang baru saja kita saksikan. Ya kemarin begitu kalutnya dia. Begitu ya. Di episode pertama guys ya. Kita lihat. Mungkin teman-teman sudah banyak yang menonton video itu. Saya yakin. Bahwa disitu dia. Ya seperti saya tegas kan ya. Bug seperti tawaf ya. Di airport yang begitu besar dia kelilingi. Bahkan itu bolak-balik dia jalankan ya guys ya. Dan seperti kebingungan akhirnya. Dia dibantu oleh orang Melayu yang ada di sana. Nah kali ini dia merasa kebingungan lagi guys ya. Di episode kedua kita lihat dari video ini. Bahwa dia terasa sangat bingung di sana guys ya. Dan apa yang mau dilakukannya. Paket internet pun tidak ada lagi. Mau apapun dia tidak bisa lagi. Beruntung dia sudah makan ya guys ya. Jadi kalau dalam keadaan sudah makan itu. Pasti kita dapat berpikir secara jernih. Apapun yang akan kita lakukan itu. Dengan tenang ya guys ya. Dan Alhamdulillah disini dia juga dibantu ya. Oleh ayah dan anak ini guys ya. Saya tidak tahu nih. Ini kayaknya nih memang orang Malaysia. Atau bagaimana guys. Yang sudah lama tinggal di Malaysia. Begitu melihat ya. Ada orang Indonesia. Yang sedang kebingungan. Yang sedang kesulitan ya guys ya. Untuk pergi ke tempat penginapannya. Karena dia sudah sangat lelah sekali. Lelah, capek. Semua bercampur aduk ya guys ya. Ini rasanya dia ketika jumpa nanti kasur atau tempat tidur. Itu langsung lebahan gitu. Langsung tertidur pula ya guys ya. Itulah hal yang dia inginkan. Namun inilah guys ya. Ketika ada kesulitan bagi orang Indonesia itu. Dia dibantu lagi. Ya dengan orang yang ada di sana ya guys ya. Bahkan ketika. Apa namanya tuh. Tahu. Bahwa penginapannya di Pudu itu masih jauh lagi. Bapak dan anak ini menawarkan untuk tinggal bersama mereka guys ya. Wow. Jarang ditemukan ya guys ya. Jarang ditemukan. Orang-orang seperti itu. Saya hanya melihat di video ini guys ya. Dan mungkin di tempat saya tidak saya jumpai hal demikian. Mungkin ya. Dan. Saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Saat saya ke Malaysia. Saya. Hampir mirip kejadiannya seperti ini. Ya. Mohon dimaklumi ya guys ya. Karena kalau. Pertama. Perdana. First. Kita masuk ke wilayah. Ke negara orang itu. Pasti. Ada rasa sedikit kebingungan. Tapi Alhamdulillah. Saya dijemput oleh orang Malaysia yang baik hati. Yang benar-benar ingin membantu dan menolong saya di sana. Ya Bang Don sekeluarga. Saya masih ingat desa-dasa beliau. Dan juga teman-teman saya yang lain. Seperti Bang Hisam Ismail dan keluarga. Saya sangat-sangat salut. Ya. Sangat-sangat berterima kasih kepada. Anda semua yang telah menolong saya di Malaysia. Dan. Memang guys. Dari dulu sehingga saat ini. Saya menganggap bahwa orang Malaysia itu adalah. Keluarga kita. Saudara kita semua guys ya. Terbukti dari video ini saja ya. Kita lihat begitu kesulitannya orang Malaysia. Namun. Dia tetap dibantu di sana guys ya. Untuk menemukan alamatnya. Minimal itu membantu. Untuk bagaimana dia tidak tersesat di Malaysia guys ya. Begitu baiknya orang-orang yang ada di sana. Ini faktanya. Oke demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan aku kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.